Halo guys, thank you buat kalian yang sudah klik video ini, dan buat kalian yang tertarik dengan channel kami, mohon dukungan kalian dengan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Kami dari Loop ID ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan kalian, dan selamat menonton. Oke guys, kali ini gue akan melanjutkan seri sequel dari game The Godfather, dan buat kalian yang belum menonton seri pertamanya, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi ya guys, dan gue saranin untuk nonton seri pertamanya terlebih dahulu, supaya kalian paham dengan alur cerita pada seri kedua ini. Oke kita langsung mulai saja alur cerita The Godfather seri kedua ini, dimana kisah dari seri kedua ini dimulai setelah 3 tahun dari seri pertamanya, dan kelompok mafia Corleone saat ini dipimpin oleh Michael Corleone. Kelompok-kelompok mafia yang ada di seri pertama sudah tidak ada, karena pemimpinnya telah dibunuh oleh Aldo, dan sekarang ini terdapat kelompok mafia baru yaitu, kelompok mafia Trapani, Almeida, Mangano, Granados, dan Rosato. Karakter utama kita pada seri kedua ini bernama Dominic Corleone, dimana dia merupakan underboss di kelompok mafia Trapani. Di awal cerita dimana saat itu ada seorang yang bernama Hyman Rhodes ini sedang melakukan pertemuan dengan para petinggi mafia di sebuah hotel di Havana, Kuba, dan kelompok mafia Corleone diwakili oleh Dominic, Michael, Fredo, dan Aldo. Rhodes mengatakan bahwa dia akan membagikan daerah kekuasaannya di Kuba kepada para kelompok mafia tersebut, dan saat yang bersamaan saat itu sedang terjadi protes besar-besaran yang dilakukan rakyat Kuba, untuk menuntut Presiden Kuba supaya mundur dari jabatannya itu. Singkat cerita setelah pertemuan itu, tiba-tiba terjadi kerusuhan di sekitar sana akibat aksi protes yang sedang dilakukan di Kuba. Karena situasi yang berbahaya, akhirnya Dominic, Aldo, dan yang lainnya berusaha untuk kabur dari hotel, dan menuju ke pesawat yang sedang menunggu mereka. Di tengah pelarian mereka, Aldo kemudian ditembak oleh seorang sniper hingga tewas, dan karena situasi yang tidak kondusif, akhirnya mereka pergi dan meninggalkan Aldo di sana. Ketika berada di dalam pesawat, Michael kemudian mengatakan bahwa Dominic sekarang akan menjadi pemimpin keluarga Trapani karena Aldo tewas. Enam minggu setelah kejadian itu, mereka bertiga kemudian mengadakan pertemuan di markas Corleone, dan dalam pertemuan itu juga dihadiri oleh salah satu anggota Corleone yang bernama Frank Pentangeli, di mana dalam pertemuan tersebut mereka sedang membahas tentang anggota Corleone yang berkhianat dan mulai membentuk kelompok mafia mereka sendiri. Dan mereka adalah dua bersaudara yang bernama Carmen Rosato, dan Tony Rosato. Frank kemudian menjelaskan bahwa mereka berdua ini telah banyak mengambil alih usaha yang ada di New York, sehingga Frank menyarankan untuk segera membunuh mereka berdua. Mendengar hal itu, Michael tidak setuju, dan dia kemudian memerintahkan Dominic untuk mengambil beberapa usaha milik Carmen, dan setelah itu Dominic pun merekrut beberapa anggota untuk membantunya menjalankan misi dari Michael. Singkat cerita, misi tersebut bisa dijalankan dengan baik oleh Dominic, dan karena Carmen yang merasa terdesak akhirnya dia menawarkan gencatan senjata kepada Dominic dan Frank, dan Carmen pun mengundang Dominic dan Frank bertemu untuk membicarakan gencatan senjata tersebut, namun ternyata pertemuan itu adalah jebakan, sehingga Frank tewas dibunuh, dan Dominic berhasil kabur dari jebakan itu. Setelah itu Dominic langsung menuju ke markas Corleone, dan dia langsung menuduh Michael sebagai dalang dari jebakan itu, dan ketika mendengar hal itu, Michael pun membantahnya, dan dia mengatakan bahwa itu adalah jebakan dari Carmen. Setelah itu, Michael kemudian memerintahkan Dominic untuk mengambil alih semua usaha Carmen, di mana setelah Dominic berhasil menjalankan misinya itu, Dominic dan pasukannya pun langsung menuju ke markas besar Carmen, dan Dominic berhasil membunuh Carmen serta menghancurkan markasnya. Setelah kejadian itu, Dominic kemudian mendapatkan telepon dari Rots yang mengundangnya untuk bertemu di Miami, Florida, dan sesampainya di Miami, Dominic kemudian dijemput oleh Fredo, dan di sini Fredo menjelaskan bahwa Rots mengundang Dominic ke Miami dengan tujuan untuk membantu Rots mengatasi masalahnya dengan kelompok mafia Granados. Setelah itu Dominic pun menemui Rots, dan di sini Rots meminta Dominic untuk menyelamatkan anak buahnya yang diculik oleh mafia Granados. Singkat cerita Dominic pun berhasil menyelamatkan anak buah Rots, dan Rots kemudian memberikan sebuah rumah yang bisa digunakan oleh Dominic di Miami. Di sisi lain setelah mengetahui bahwa Tony Rosato yang merupakan saudara dari Carmen ini, sedang melakukan beberapa bisnis di Miami, Dominic pun akhirnya memutuskan untuk menyerang markas Tony ini, di mana Dominic pada akhirnya berhasil membunuh Tony, dan menghancurkan markasnya, dan dari sini kelompok mafia Rosato telah hilang. Setelah kejadian itu, tidak lama setelah itu Dominic mendapatkan telepon dari Michael yang memintanya untuk kembali ke New York, di mana saat Dominic ingin kembali ke New York, saat itu sedang terjadi pemogokan kerja di bandara Miami, sehingga tidak ada pesawat yang terbang, dan tidak lama setelah itu Dominic pun bertemu dengan Rots. Dan di sini Rots mengenalkan Dominic kepada salah satu agen rahasia polisi yang bernama Henry Mitchell. Di sini Henry menjelaskan bahwa dalang dari pemogokan kerja ini adalah Alejandro Almeida, dan Henry pun menyuruh Dominic untuk membunuhnya. Singkat cerita Dominic berhasil membunuh Alejandro itu, dan dia pun pada akhirnya bisa kembali ke New York, dan sesampainya di New York, Dominic langsung menuju ke markas Corleone. Setelah bertemu dengan Michael, di sini Michael menjelaskan bahwa dia sedang diselidiki oleh pemerintah Amerika atas tuduhan organisasi kejahatan, di mana diketahui bahwa senator Amerika sedang mencari bukti untuk memenjarakan Michael, dan di tangan senator ada seorang saksi kunci yang bisa membeberkan semua tentang Michael, dan saksi kunci ini adalah Frank. Jadi diketahui bahwa ternyata Frank tidak tewas dalam jebakan Karmin itu, sehingga membuat Frank berpikir bahwa jebakan itu adalah ulah Michael, sehingga saat ini dia berencana untuk membalaskan dendamnya kepada Michael. Setelah itu mereka kemudian bertemu dengan Tom Huygen, di mana di sini Tom menjelaskan bahwa mereka harus mendapatkan seorang senator di pihak mereka, di mana senator tersebut bernama Pat Gery. Setelah itu Dominic dan Tom pun membuat rencana untuk menjebak Pat Gery ini dengan menggunakan seorang wanita, di mana ketika Pat Gery ini sedang bersenang-senang dengan wanita tersebut di sebuah rumah bordir, Dominic dan Tom pun secara diam-diam membunuh wanita itu ketika mereka sedang tertidur, dan ketika Pat Gery ini terbangun. Dia pun sangat terkejut melihat wanita itu sudah tewas di sebelahnya, dan dari situ Dominic dan Tom pun langsung mendatangi dia, dan mereka mengatakan bahwa hal ini tidak akan diketahui oleh siapapun asal Pat Gery mau bekerja sama dengan kelompok Corleone. Setelah itu Pat Gery kemudian menjelaskan bahwa ada kelompok mafia yang sedang membangun bisnis di Miami, di mana kelompok mafia tersebut adalah mafia Mangano. Setelah itu Tom kemudian menyarankan Dominic untuk bekerja sama dengan mafia Mangano, di mana menurut Tom bahwa pemimpin mereka yang bernama Samuel Mangano ini adalah orang yang baik. Mendengar hal itu Dominic pun pergi menemui Samuel untuk bekerja sama, dan tidak lama setelah itu Fredo kemudian menelpon Dominic untuk bertemu di rumah Dominic, di mana Fredo mengatakan bahwa dia ingin membicarakan hal penting dengannya. Ketika mereka sedang berbicara, tiba-tiba saja ada sekelompok mafia menembak dari arah luar, dan mereka berdua berhasil selamat dari tembakan tersebut, dan di sini Fredo menyalahkan bahwa aksi penembakan itu dilakukan oleh pasukan Mangano, dan ketika mendengar hal itu, Dominic pun pergi menyerang pasukan Mangano, dan mengambil alih gudang yang dikuasai Mangano ini. Tidak lama setelah itu, Samuel menelpon Dominic dan mengatakan bahwa dia kecewa karena Dominic telah berkhianat, dan dia mengajak Dominic untuk membicarakan hal ini di sebuah pabrik tua. Dominic pun pergi ke sana, namun ketika di sana, Dominic hanya bertemu dengan penasehat Mangano yang bernama Paolo, dan di sini Paolo mengatakan bahwa mafia Mangano akan memulai perangnya dengan mafia Corleone, dan semenjak saat itu satu persatu tempat Dominic di Miami diambil alih oleh mafia Mangano ini. Karena kondisi yang kacau, Dominic pun meminta nasihat dari Fredo, dan Fredo pun mengatakan bahwa jangan melibatkan Michael dalam masalah ini, dan Fredo menyarankan Dominic untuk menemui Rhodes, karena dia yang lebih tahu tentang mafia Mangano ini. Setelah itu Dominic pun menemui Rhodes yang sedang bersama dengan Henry, dan setelah berbicara, Rhodes setuju untuk membantu Dominic menyelesaikan masalahnya dengan Mangano, namun sebelum Rhodes membantu, Dominic diminta untuk menjalankan sebuah tugas, di mana tugas itu adalah membunuh seorang yang bernama Castro, dan diketahui bahwa Castro ini sedang menjabat sebagai presiden Kuba. Jadi guys tujuan Rhodes ingin membunuh Castro karena semenjak Castro menjabat sebagai presiden, Rhodes mengalami banyak kesusahan dalam menjalankan bisnisnya di Miami. Balik ke cerita di mana ketika Dominic berhasil menembak Castro ini, ternyata Castro tidak tewas, dan Castro kemudian dibantu oleh kelompok mafia Almeida yang dipimpin oleh Esteban Almeida untuk mengejar Dominic. Karena posisinya sudah terpojok, akhirnya Dominic pun berusaha untuk kabur dari sana, dan akhirnya Dominic bisa lolos dengan menggunakan pesawat. Setelah itu Dominic kembali ke New York dan pergi ke Markas Corleone, dan di sini Michael merasa kecewa karena tidak diberitahu mengenai perihal masalah Dominic dengan Mangano, dan di sini kita mengetahui bahwa ternyata selama ini yang berkhianat adalah Fredo, di mana Fredo mengakui bahwa dia bekerja sama dengan Rhodes dalam mengatur penembakan di rumah Dominic itu. Untuk membuat Dominic ini nantikan akan pergi membunuh Castro. Hal ini dilakukan oleh Fredo karena rasa iri dia kepada Michael, di mana dia merasa bahwa dirinya yang lebih pantas menjadi pemimpin Corleone. Mendengar hal itu, Michael pun merasa kecewa, dan akhirnya dia memutuskan hubungan persaudaraannya dengan Fredo, dan setelah itu Michael kemudian membahas mengenai kasus yang sedang dia hadapi itu dengan Dominic, di mana Michael kemudian meminta Dominic untuk menculik adik Frank yang bernama Vincenzo, dan menyuruh Dominic untuk membawanya ke pengadilan. Supaya nantinya Frank tidak berani bersaksi apa-apa mengenai Michael. Aksi penculikan itu pun berhasil dijalankan oleh Dominic, dan ketika di pengadilan, Frank yang mengetahui bahwa adiknya sedang dalam bahaya ini pun harus berbohong dengan mengatakan bahwa dia tidak mengetahui apa-apa tentang Michael. Setelah itu, Michael pun dinyatakan tidak bersalah dan berhasil bebas dari tuduhan tersebut, dan setelah kembali ke markas, Michael kemudian memerintahkan Dominic untuk membunuh seluruh pemimpin kelompok mafia yang masih ada, dan singkat cerita Dominic berhasil membunuh seluruh pemimpin mafia, dan menghancurkan markas mereka. Setelah itu, Michael kemudian memberikan misi terakhir kepada Dominic, di mana misi tersebut adalah membunuh Fredo, dan akhir cerita dari game ini ditutup dengan aksi pembunuhan Dominic terhadap Fredo. Kira-kira seperti itu ceritanya guys, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video ini, terima kasih buat yang sudah menonton video ini, sekian dari kami dan sampai ketemu di cerita selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.